Assalamualaikum ya guys, sebelum membahas tentang seorang yang indigo, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu. Pencet tombol loncengnya ya guys. Oke, kita langsung aja masuk bahasan tentang indigo berdasarkan penglihatan saya. Indigo adalah seorang yang mendapatkan karunia atau gift dari Allah Sang Maha Pencipta sejak lahir. Karunia itu bermacam-macam, salah satunya melihat makhluk gaib melalui indera-indera mereka. Indigo ada yang tidak selalu melihat makhluk gaib melalui kedua mata mereka, tapi bisa juga melalui indera lainnya. Seperti melalui indera penciuman, indera meraba dan lain-lain, yang pasti mereka para indigo bisa tahu wujud dari makhluk gaib apapun. Oke ya guys, disini saya akan membahas 4 tipe indigo secara umum, lebih rincinya satu persatu nantinya. Indigo itu ada 4 tipe. Yang pertama indigo humanis, yang kedua indigo konseptual, yang ketiga indigo seniman, yang keempat indigo interdimensional. Saya akan mulai bahas dari yang pertama dulu. Indigo humanis Indigo humanis pada dasarnya juga memiliki kemampuan melihat gaib melalui indera-indranya. Bisa indera penglihatan, indera penciuman, dan indera-indera lainnya. Indigo humanis memiliki kemampuan yang khusus dirasa, yang sangatlah tajam sekali, terutama di komunikasi ya guys. Indigo ini bisa mengetahui perasaan orang lain dengan mudah dan sangat tajam. Tepat menebak hati orang lain dari penampilan atau wajah orang yang dilihatnya. Bahkan bisa melihat masa lalu dari orang yang dilihatnya. Bahkan bisa memprediksi orang yang dilihatnya di masa depan bisa menjadi apa. Indigo ini juga memiliki kemampuan yang unik lainnya. Yaitu berkomunikasi dengan hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Bahkan makhluk gaib, tapi jarang yang bisa mencapainya untuk mendapatkan kemampuan itu ya guys. Seperti berkomunikasi dengan hewan. Dan sangatlah berat dan penuh penderitaan-penderitaan hidup yang harus dijalani untuk itu semua. Indigo humanis sangatlah memiliki rasa empati yang sangatlah tinggi ya guys. Sangat suka berbagi dan suka menolong. Yang kadang dirinya itu pun banyak ya guys, beban masalah. Tapi dia itu ga memperdulikannya. Indigo manis ini rasa sosialnya sangat tinggi. Pekas sekali mudah perasa. Dan sangatlah sensitif. Hingga kadang sangat suka menyendiri sendiri. Bahkan kadang berlebihan hingga menutup diri protektif sekali ya guys. Suka dengan alam mereka ini. Indigo manis memiliki raga tubuh yang kuat. Dan sangatlah prima kondisinya. Sehingga menunjang segala aktivitasnya. Dan suka pekerjaan di luar. Yang berhubungan interaksi secara langsung bersosial. Indigo manis di dunia nyata sangatlah pandai dalam negosiasi apapun. Pandai berkomunikasi terutama bisnis. Sangatlah handal dan kebanyakan sukses ya guys. Indigo manis sangat cocok di profesi yang berhubungan langsung kontak dengan makhluk hidup lainnya. Seperti menjadi pengacara, guru, pengusaha, dan profesi-profesi lainnya. Yang berhubungan erat dengan komunikasi. Oke next kita lanjut ke yang kedua ya guys. Indigo konseptual. Indigo konseptual memiliki kemampuan yang mendapatkan anugerah bisa melihat makhluk gaib melalui indera-indera-indera-nya. Bisa dari penglihatan, bisa dari pendengaran dan indera-indera lainnya. Tapi yang lebih khususnya, indigo konseptual memiliki kemampuan yang agak berbeda ya guys. Dan unik dari indigo-indigo lainnya. Indigo ini memiliki kemampuan yang bisa terkoneksi dengan alam semesta. Mereka bisa membuka segala gudang ilmu alam semesta yang ada di dalam ataupun di luar dirinya. Indigo ini bisa secara langsung mengambil data-data penting dari gudang ilmu yang akan terhubung langsung dengan dirinya sendiri yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan dirinya sendiri. Bahkan bisa memiliki segala keilmuan dan pengetahuan-pengetahuan yang sangatlah lengkap ya guys. Dan menguasainya hanya dalam hitungan hari. Hampir mirip dengan laduni tapi sangat berbeda ya guys. Kalau laduni itu langsung bisa. Kalau yang ini harus, mereka harus belajar dalam hitungan hari ya guys. Bahkan bisa mingguan ataupun bulanan tergantung kemampuan indigo itu sendiri. Kalau indigo konseptual ini ya guys, kalau mempelajari sendiri itu secara otodidak ya guys. Bahkan indigo konseptual sangatlah alih dalam bidang tentang keilmuan energi di jagad alam semesta ini. Bahkan dia bisa tahu segala ilmu-ilmu yang dia inginkan. Bahkan dia bisa menciptakan keilmuan sendiri. Ilmu apapun yang dia mau akan mudah dia dapatkan ilmu dengan itu dengan sendirinya ya guys. Dan indigo konseptual tidak terlalu memikirkan makhluk gaib. Walaupun dia juga berhubungan erat lebih cenderung langsung terhubung dirinya dengan semaha pencipta ya guys. Indigo konseptual ini bahkan bisa menembus masa lampau. Masa sekarang dan masa depan. Kalau leluhur bilang dulu itu namanya waruh sakdurumi minarah. Tapi jarang ya guys indigo konseptual yang bisa mencapai kemampuannya secara maksimal. Karena banyak sekali hambatan dan cobaan penderitaan-penderitaan yang harus dia alami dalam hidupnya. Dan yang pasti indigo konseptual jika dilihat dengan penglihatan gaib dalam dirinya itu penuh dengan segala kitab-kitab yang melayang di segala ruang-ruang yang sangat rahasia yang ada di dalam dirinya sendiri. Bahkan di dunia nyata mereka itu jenius dalam bidang ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan ya guys. Kita lanjut kembali ke nomor yang ketiga. Indigo seniman. Indigo seniman juga memiliki kemampuan penglihatan gaib. Bisa melihat makhluk gaib melalui indera-indera yang dimilikinya. Seperti indera penglihatan, indera perasa, dan indera-indera lainnya. Indigo seniman benar-benar manusia yang sangatlah unik. Dan mereka adalah segala pusat dari kreativitas alam semesta itu ada dalam diri mereka. Mereka sangat senang bermain dengan imaji mereka dalam visualisasi daya cipta yang mereka miliki. Yang sangat kuat menjadi wujud nyata sesuai tataran kemampuan yang mereka miliki dan dapatkan ya guys. Indigo seniman sangat menguasai potensi segala kekuatan yang ada dalam diri mereka. Terutama memiliki kemampuan astral projection atau meragasukmo yang luar biasa. Sehingga mereka banyak sekali berhubungan, koneksi dengan makhluk-makhluk astral dari berbagai dimensi ruang dan waktu. Indigo seniman juga sangat pandai dalam membuat portal-portal gaib di berbagai dimensi alam gaib yang dapat dengan mudah berkunjung dimanapun dan dapat mudah terkoneksi dengan mereka sendiri ya guys. Mereka pandai sekali dalam melakukan hal iling, menyembuhkan siapapun. Mereka juga sangat kuat dalam pertempuran gaib dan banyak sekali memiliki benda-benda pusaka gaib yang ada melekat dalam diri mereka. Indigo seniman juga sangat mahir dalam penggunaan racun gaib untuk mengatasi makhluk gaib jahat yang sangat bandel yang mengganggu manusia. Indigo seniman sangat piyawai ya guys dalam menghadapi makhluk astral yang jahat. Bahkan mereka juga memiliki banyak pendamping makhluk gaib positif ya guys yang berjumlah sangatlah banyak. Bahkan entititas tertinggi pun ikut membantu, mendampingi, menolong, membantu mereka ya guys. Para indigo seniman dijalannya Allah secara ikhlas untuk membantu manusia siapapun yang membutuhkan bantuan mereka. Mereka itu juga sangat jago menguasai teknik-teknik bertempur secara astral, terutama perisai gaib. Mereka indigo seniman sangat memiliki jiwa kebebasan dalam dirinya. Jiwa karakter mereka, terutama watak, sangat nyeleneh ya guys. Aneh dan nyentrik. Berbeda sekali dengan penampilan pada umumnya manusia normal. Mereka itu tidak mau terkekang oleh siapapun. Tidak mau diatur, dikekang secara terus menerus. Bahkan mereka itu suka mengekspresikan jiwa-jiwa mereka dalam berbagai media-media. Seperti media menari, media lukisan, media pahatan dalam bentuk apapun. Bisa batu, kayu, dan lain-lainnya. Sehingga apapun yang mereka lakukan di dunia nyata yang mereka hasilkan itu benar-benar memiliki energi positif yang sangatlah besar di dalam bentuk atau hasil-hasil karya yang mereka ciptakan dan wujudkan. Mereka menyukai kebebasan ya guys. Mereka sangat suka sekali dengan peninggalan-peninggalan leluhur. Bahkan pusaka-pusaka seperti keris, tombak, dan yang lain sebagainya. Bahkan batu, mustika, mereka juga ikut sangat senang mengoleksinya. Sebagian banyak dimiliki oleh mereka. Karena dengan memilikinya, mereka mudah untuk terhubung dengan leluhur-leluhur di zaman lampau ya guys. Dan bisa mendapatkan segala informasi tentang mereka. Bahkan keilmuan-keilmuan mereka para leluhur yang bisa mereka miliki dengan mudah dalam diri mereka sendiri ya guys. Begitulah kita lanjutkan kembali ke nomor yang 4 ya guys. Indigo Interdimensional Indigo Interdimensional adalah indigo yang memiliki kemampuan yang lebih dari gabungan semua tipe-tipe indigo. Humanis, konseptual, dan seniman ada dalam dirinya. Tapi ada juga yang hanya dua gabungan saja. Tergantung wadah dan anugerah dari sang mahatan cipta di dalam tubuh indigo itu sendiri. Indigo Interdimensional ini memiliki kemampuan lebih dari indigo tipe lainnya. Karena memiliki gabungan dari semua tipe indigo atau beberapa gabungan tipe saja, mereka, indigo interdimensional, pasti akan mengalami peristiwa spiritual yang sangat-sangat luar biasa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Yang dimana peristiwa itu akan bisa membangkitkan daya potensi lain yang tersembunyi selain potensi yang sudah ada dalam dirinya. Seperti misal mati suri, tekanan emosi yang luar biasa bisa dari bully, kecelakaan, benturan di kepala, dan hal-hal contoh lainnya. Indigo Interdimensional juga memiliki penglihatan gaib dan indera-indera lainnya sangat aktif ya guys. Mereka mudah terkoneksi dengan alam semesta, terutama alam pikiran manusia lain, sehingga bisa memunculkan ide-ide baru, gagasan-gagasan pemahaman baru yang belum pernah ada sama sekali. Indigo Interdimensional ini pada dasarnya memiliki kemampuan khusus ya guys, yang tidak dimiliki indigo tipe apapun. Mereka ini bisa mengambil lewat alam semesta dan menguasai segala kemampuan indigo tipe apapun dari alam pikiran mereka tergantung dari wadah dan kemampuan yang mereka miliki ya guys. Mereka indigo ini tidak suka dengan keramean juga, suka menyendiri. Pikiran dan kebiasaan mereka suka dengan sesuatu yang tak bisa diduga siapapun. Mereka suka dengan memberi pertanyaan dan ide gagasan yang luar biasa sekali yang di luar pemikiran manusia biasa pada umumnya. Sehingga kadang-kadang mereka dianggap manusia lain, aneh dan gak nyambung ya guys. Indigo Interdimensional ini juga bisa menggali informasi dan pengetahuan di masa lalu ataupun di masa depan yang akan digunakan untuk dirinya sendiri dan pengembangan ide gagasan yang sangat-sangatlah berbeda untuk diwujudkan di dunia nyata. Misal seperti menciptakan teknologi yang bisa menghubungkan antar dimensi secara paralel, membuat alat teleportasi dan ide-ide brilian yang luar biasa yang dimana di masa depan itu sangatlah jauh akan tercipta dan ada bahkan ide-ide mereka itu bisa mendobrak, menciptakan tatanan hidup yang baru dan yang lebih baik dari tatanan yang sudah ada. Tentu dengan semua potensi yang sudah ada, bahkan bisa menguasai tipe Indigo lain. Indigo Interdimensional benar-benar sangatlah luar biasa ya guys kemampuannya. Tapi jalan sekali Indigo Interdimensional yang menguasai semua tipe-tipe Indigo lainnya dan Indigo Interdimensional terkoneksi langsung ya guys terhubung dengan Sang Maha Pencipta, sangatlah dekat hubungan mereka. Sehingga kadang-kadang mereka itu lebih mengabaikan makhluk gaib yang ada walaupun mereka punya hak kewajiban seperti manusia, juga dialaminya mereka sendiri di alam gaib. Mereka nggak begitu kekak, tapi ya mereka juga tahu kalau mereka itu ada. Ya istilahnya lebih sekedar hanya menghormati saja ya guys, sebagai sesama ciptaannya Allah ya. Demikianlah ya guys penjelasan tentang Indigo-Indigo dan tipe-tipunya secara detail. Moga penjelasan ini bisa bermanfaat buat semuanya ya guys. Dan jangan lupa untuk like dan komennya. Selalu stay in here di channelnya Mbak Tertop Vlog yang selalu penuh kejutan. Terima kasih ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.